Hai, perkenalkan nama saya Reski Amira Sekaton. Saya akan membacakan buku berjudul Buku Terbaik yang ditulis oleh Julie Romeis Sanders dan diilustrasikan oleh Lompireak. Buku ini diterbitkan oleh The Asia Foundation. Let's read. Yuk, simak ceritanya. Ari membuka pintu perpustakaan yang sunyi sepi itu. Suara pintu terdengar berderit. Ari langsung menuju ke bagian buku tentang fauna. Dia sudah berkali-kali membaca buku-buku di bagian itu. Dan membayangkan ada buku-buku baru di sana. Apakah ada buku baru? Untuk saat ini tidak ada. Pustakawan yang bernama Pak Chan menyambut Ari. Pak, apakah ada buku baru? Tanya Ari. Pak Chan menjelaskan bahwa harga buku mahal. Uangnya tidak cukup untuk membeli buku-buku baru tahun ini. Bagaimana jika kita membuat buku sendiri? Tanya Ari. Itu akan lebih menghemat uang. Pak Chan mempertimbangkan ide tersebut. Ide yang bagus. Akan tetapi, apakah kamu tahu cara membuat buku? Ari menggelengkan kepalanya. Pak Chan menjelaskan bahwa Ari harus memiliki penulis, seniman, dan penyunting. Ari, jika kamu bisa mendapatkan orang-orang untuk penulis buku dan menggambar, Bapak memiliki teman yang bisa membantu menyunting buku. Ari tersenyum dan bersalaman dengan Pak Chan. Siang itu, Ari menceritakan rencananya kepada teman-temannya. Tiga orang teman sekelasnya ingin mencoba menulis. Dan yang lainnya ingin menggambar. Di perjalanan pulang, dia berhenti untuk membeli makanan. Ternyata, penjual makanan tersebut juga seorang penulis. Malam itu, ayah Ari yang seorang seniman hebat berjanji akan membuatkan gambar untuk beberapa buku. Hari berikutnya, Ari mengajak semuanya ke perpustakaan. Pak Chan menunggu di sana bersama seorang wanita bertubuh tinggi yang membawa buku catatan, laptop, dan beberapa pensil warna. Ari, kemarilah. Perkenalkan, beliau adalah penyunting buku kita, kata Pak Chan. Halo, Ari. Saya Dara. Saya seorang penyunting buku. Saya mengetahui bahwa kamu ingin membuat buku untuk perpustakaan. Ya, betul. Kita membutuhkan banyak buku, terutama buku tentang fauna. Bagaimana caranya? Kita sudah ada orang-orang yang akan menulis dan menggambar buku-buku tersebut. Dara menjelaskan bahwa pekerjaan penyunting buku adalah membantu penulis untuk menjadikan buku yang ditulisnya jauh lebih baik. Penyunting membuat tulisan atau cerita menjadi lebih menarik, lucu, atau menakutkan. Dengan berbagai karakter yang membuat anak-anak ingin membacanya berulang kali. Selain penyunting, ada juga yang disebut sebagai pemeriksa naskah. Yang tugasnya memastikan semua ejaan dan bahasa yang digunakan sudah tepat. Kemudian penyunting bekerja sama dengan penata gambar dan ilustrator untuk menambahkan gambar-gambar supaya cerita menjadi lebih hidup. Kamu tidak bisa melihat pekerjaanku di buku yang sudah selesai. Karena pekerjaan ini seperti tidak terlihat. Namun ini sangat penting. Tidak ada buku yang dibuat tanpa peran seorang penyunting. Wah, keren sekali, kata Ari. Aku baru tahu kalau membuat buku melibatkan banyak orang. Ari, maukah kamu menjadi asisten penyunting? Kamu bisa membantu memilih cerita-cerita terbaik dan menyuntingnya. Kamu boleh menggunakan pensil merah ini. Ari tidak sabar untuk segera memulai pekerjaannya. Beberapa cerita yang dibacanya sangat lucu dan membuatnya senang. Namun ada juga cerita yang membosankan. Bahkan beberapa di antaranya tidak bercerita tentang fauna. Dara mengingatkan Ari bahwa tugasnya adalah membuat buku-buku itu menjadi lebih bagus. Walaupun Ari senang fauna, belum tentu anak-anak yang lain juga menyukainya. Buku-buku ini bukan hanya untuk Ari, melainkan untuk semua anak. Ari menggunakan pensil merahnya untuk menuliskan saran. Dara menambahkan gagasan lain dengan pensil biru. Kemudian mereka mengembalikan naskah kepada penulis untuk diperbaiki. Akhirnya, cerita-cerita tersebut menjadi sempurna. Sekarang, buku-buku tersebut perlu diberi gambar. Dara menjelaskan bahwa kata-kata dan gambar akan diletakkan bersama di komputer oleh penata gambar. Penyunting akan mempelajari desainnya dengan teliti untuk memastikan semuanya tepat tanpa kesalahan. Ari sangat senang memperhatikan ayahnya membuat sketsa untuk bukunya. Kemudian, sketsa tersebut menjadi gambar yang indah. Gambar berbeda-beda untuk setiap halaman. Apakah sekarang cerita tersebut sudah siap menjadi buku? Tanya Ari ketika desainnya sudah selesai. Ternyata ini membutuhkan waktu lebih lama dari yang dia kira. Dan banyak yang harus dikerjakan. Sudah bisa, Ari? Kata Dara tersenyum. Hari ini kita akan mengirim berkas yang ada di komputer untuk dicetak. Dalam beberapa minggu, buku-bukunya akan tiba. Ari tidak sabar menunggu. Dia penasaran apakah hasilnya akan bagus. Apakah orang-orang mau membacanya? Setelah menunggu, dia melihat sebuah truk melintas. Bukunya sudah datang, riak Ari. Semua orang berkumpul di perpustakaan. Dara membuka kotak pertama dan memberikan sebuah buku kepada Ari. Selamat, penyunting kecil. Kamu berhasil. Ari duduk dan mulai membaca. Semua orang segera bergabung dengannya. Sekarang, setiap kali Ari membuka pintu perpustakaan, ruangan tersebut tidak pernah kosong. Dia berjalan menuju tumpukan buku di hadapannya. Bagian baru kesukaannya. Dan mengambil buku yang ingin segera dibacanya untuk pertama kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!